Pemirsa Jejaran Satuan Lalu Lintas Pores Cimahi melakukan pemeriksaan surat antigen terhadap pengendara luar kota atau wisatawan di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu siang. Para wisatawan yang tidak membawa surat bebas COVID-19 pun diwajibkan untuk mengikuti rapid antigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Bandung Barat. Untuk menekan dan memutus penyebaran virus corona di tempat wisata, Satuan Lalu Lintas Pores Cimahi melakukan pemeriksaan surat antigen bagi pengendara dari luar kota di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Satu persatu kendaraan plat Jabodetabek diberhentikan oleh petugas untuk memeriksa kelengkapan protokol kesehatan dan surat bebas COVID-19. Tak hanya kendaraan minibus, sejumlah kendaraan mobil, travel, dan armada bus para wisata pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Sejumlah wisatawan yang tidak membawa surat bebas COVID-19 diwajibkan untuk mengikuti rapid antigen secara gratis yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Bandung Barat. Para pengendara yang menolak dilakukan rapid antigen diputar balik ke daerah asal. Masih banyak masyarakat yang tidak bawa surat bebas COVID-19 di putar balik. Jadi, CB-nya, masyarakat yang memasuki wisata Lembang ini yang tidak membawa surat keterangan sehat, rapid antigen atau PCR, kami tawarkan untuk melakukan rapid antigen gratis. Dalam kurun waktu satu jam lebih, terdapat 70 wisatawan yang dilakukan rapid antigen di tempat dan 20 pengendara diputar balik ke daerah asal. Diharapkan dengan pemeriksaan antigen terhadap para wisatawan dapat memutus dan menekan mata rantai penyebaran virus COVID-19.